Kejaksaan Tinggi Kejati Jawa Barat secara serentak telah menyelenggarakan sosialisasi pendampingan TP4D atau Tim Pengawal Pengamanan Pembangunan Pemerintah Daerah kepada seluruh Kepala Desa se-Jawa Barat dengan jumlah 5.312 Kepala Desa. Sedangkan narasumber dalam acara tersebut adalah para Kepala Kejaksaan Negeri Kejari dengan dihadiri kasih intelijen, perwakilan dinas terkait, dan para camat. Bahkan, sebagai bentuk komitmen yang kuat dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, Kejati Jabar Setia Untung Arimuladi turun langsung ke wilayah Kabupaten Bandung memberikan pengarahan kepada 270 Kepala Desa yang tersebar di 31 kecamatan dan sekaligus membuka penyelenggaraan sosialisasi pendampingan TP4D tersebut. Sedangkan, asisten intelijen Kejati Jawa Barat, Utama Wistu, memberikan sosialisasi di Sumedang dan Majalengka. Kejati Jawa Barat mewanti-wanti agar dana besar yang digelontorkan pemerintah jangan diselewengkan. Dirinya menyampaikan bahwa besaran dana desa dari tahun 2015 sampai dengan 2017 terus mengalami kenaikan, di mana pada tahun 2017 sebesar Rp60 triliun, sedangkan untuk wilayah Jawa Barat terdapat alokasi dana desa sebesar Rp4,6 triliun. Berhentak pada hari ini dan jam yang sama, mengapa ini berkaitan dengan kegiatan sosialisasi mengawal dan mengamankan penggunaan anggaran dana desa. Ini tentunya bahwa penggunaannya harus sesuai dengan peruntukan. Banyak persoalan-persoalan yang harus diantisipasi adalah jangan sampai para perangkat desa itu berhadapan dengan persoalan hukum. Untuk menambahkan, dalam kerangka tersebut maka pendampingan dari TP4D dalam pengolahan dana desa mempunyai peran yang sangat signifikan. TP4D bertugas mengawal, mengamankan, dan mendukung keberhasilan jalannya pemerintahan dan pembangunan melalui upaya-upaya preventif dan persuasif.